Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Voli Mania, berjumpa lagi dengan saya dalam segmen bodas, bola voli dalam sepekan. Dalam segmen bodas kali ini, diantaranya ada kabar transfer dari beberapa tim papan atas Sultan Larligi. Daripada kalian penasaran, kecianjur membeli beras, berasnya nikmat untuk dimakan. Inilah dia segmen bodas, bola voli dalam sepekan, anjay! Kita awali dari juara Sultan Larligi musim ini, Fenerbahce Opet. Diketahui bahwa Fenerbahce sudah resmi memperpanjang kontrak satra andalan mereka musim ini, Bayana DRK. Sata berkebangsaan Serbia tersebut akan tetap membela Sarim Leclerc untuk satu tahun ke depan. Berbeda nasib dengan DRK, Sata Fenerbahce lainnya yang di Busu Unal, musim depan tak akan lagi mengenakan jersey kuning biru khas Fenerbahce. Musim depan Busu Unal akan bermain untuk Bahce Leffler Bledia Sport. Sebagai gantinya, Fenerbahce merekrut Aralia Karassoy, Sata yang musim ini menjuarai Liga Perancis bersama Neptunus Denets. Tak hanya di posisi Sata, Fenerbahce melakukan sedikit perombakan di posisi middle blocker. Sarim Lecler mengakhiri kerjasama dengan Irina Fetisova yang musim depan akan bermain di Tienjin Bohaiban. Kemudian Fenerbahce mendatangkan kembali middle blocker asal Bulgaria yang juga memperkuat Fenerbahce di musim sebelumnya, Kristina Vukova. Sebagai tambahan amunisi, manikmen Fenerbahce juga mendatangkan diklaim Nurbabat dari Turk Hava Yolari. Kemudian ada Zehra Gunes yang kini sedang menindak lanjuti kondisi cederanya. Diketahui bahwa cedera bahu yang menimpa Zehra kembali berlanjut ketika ia kembali ke lapangan. Kini middle blocker Fakif Bank dan tim nasional Turki tersebut sedang merehabilitasi cederanya di Italia dan Swiss. Zehra terlebih dahulu akan ke Italia. Ia akan menjalani pemulihan pada fisioterapis yang direkomendasikan oleh Gabi Guimaraz. Fisioterapis tersebut merupakan favorit dari Gabi. Kemudian ia akan pergi ke Swiss, menjalani pemulihan di tempat yang sempat menangani cedera Melissa Vargas. Lanjut pada Kuziboru yang mengakhiri kerjasama dengan beberapa pemain bintangnya. Pemain yang mengakhiri kontrak dengan Kuziboru diantaranya ada Tukbasenoglu, Mervy Atliar, Busra Kilikli, Edina Begit, Sherah Wilhite Parsons dan Gaila Gonzales. Kita beralih pada Zeren Spor Kulubu. Zeren Spor adalah merupakan tim asal Angkara yang musim depan akan bermain di Sultan Larligi. Mereka akan menggantikan posisi dari Cukurova Bledia Spor yang terkendala finansial dan tidak bisa berkompetisi di Sultan Larligi musim depan. Langkah pertama persiapan Zeren Spor mengarungi Sultan Larligi adalah mendatangkan Idil Nesbaskan dari Besiktas, Brankica Mihalovic dari Volerole Kanit, dan Alexandra Yuzelak dari Fluminans. Sembilan pemain anggota tim nasional Amerika Serikat yang menjuarai Olimpia de Tokyo 2020 akan bermain di L.O.V.B, Liga Bola Voli Baru di Amerika Serikat yang akan mulai digulirkan pada Desember mendatang. Para pemain tersebut adalah Andrea Drus, Meja Henkat, Jordan Thompson, Chiaka Obobu, Harley Washington, Jordan Larson, Kelsey Robinson, Justine Wong Orantes, dan Jordan Polter. Sekarang kita pada Zeynab Su Didamiro yang musim depan akan mengenakan jirzi Aydin Buyuksahir. Aydin Buyuksahir meminjam Zeynab, pemain yang sejak berusia 12 tahun sudah masuk dalam infrastruktur Fakif Bank. Kabar terakhir ada dari Besiktas yang sudah memperkenalkan Olivia Rezenski dan Salihas Sahin sebagai pemain baru mereka. Kabar terakhir ada dari Besiktas yang sudah memperkenalkan Olivia Rezenski dan Salihas Sahin. Kabar terakhir ada dari Besiktas yang sudah memperkenalkan Olivia Rezenski,